Jalang perayaan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah, Gubernur Lampung, Arenal Junaidi, bersama dengan Wali Kota Bandar Lampung, Eva Duyana, melakukan peninjauan di sejumlah pasar tradisional di Kota Bandar Lampung. Salah satunya yakni pasar pasir gintung. Dalam tinjauannya, Gubernur ingin memastikan kebutuhan pangan aman serta penerapan protokol kesehatan. Dengan didampingi Wali Kota Bandar Lampung, Eva Duyana, Gubernur Lampung, Arenal Junaidi, meninjau secara langsung pasar pasir gintung Bandar Lampung pada Rabu pagi. Tinjauan ini guna memastikan protokol kesehatan di pasar tradisional yang diterapkan oleh pedagang maupun pembeli. Tak hanya meninjau kedisiplinan masyarakat terkait protokol kesehatan, Gubernur Lampung, Arenal Junaidi, bersama Wali Kota Bandar Lampung, juga ingin memastikan stok kebutuhan pangan aman serta harga-harganya tak mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Sebab, jelang hari raya Idul Fitri biasanya harga kebutuhan pangan mengalami peningkatan. Arenal juga mengingatkan kepada para pedagang serta pengunjung pasar untuk selalu memakai masker serta menjaga jarak. Hal ini guna mencegah terjadinya penyebaran COVID-19 di kluster pasar. Tibur, tentunya dalam proses pengambilan suasana, pengambilan langkah, tibur itu biasanya datang saudara-saudara kita dari luar Jawa mau makan enak, mau berbuka puasa, akhirnya sasarannya adalah kasar. Kita melihat dan sampai pasar ini menjadi keras terbaru di dalam pertumbuhan. Sementara itu, usai meninjau pasar tradisional, Gubernur Lampung beserta jajaran juga melakukan peninjauan ke terminal Raja Basa Bandar Lampung. Tinjauan ini guna melihat kesiapan terminal dalam mengantisipasi adanya pemudik jelang larangan mudik 6 hingga 17 Mei 2021 nanti. Gubernur Lampung juga sempat melakukan dialog bersama perwakilan agen travel maupun pengelola layanan transportasi serta pedagang di terminal Raja Basa Bandar Lampung. Dalam pertemuan ini, Arinal kembali mengingatkan agar semua pihak bisa saling mengingatkan terkait protokol kesehatan. Ini betul-betul adalah kesehatan ya, serangkan terkait protokol kesehatan. Sementara kesehatan bisa agak lain, tidak ada kesehatan yang bisa menolong kejahatan kita, hanya kita sendiri. Dan jaga baik-baik supaya masyarakat sebetulnya bisa memahami. Gubernur juga meminta agar masyarakat Provinsi Lampung untuk tidak melakukan mudik lebaran pada saat libur lebaran mendatang. Dari Kota Bandar Lampung, Galibri Hantoro, Mitro TV Lampung.